Pemirsa di rumah yang mencintai Nikita Mirzani, kirim komentar ternyinya tapi tetap sopan, kirim ke atp3transtv dengan nesek pagi eptranstv 0203. Masih tersinggung oleh Mami Lambe. Mami. Mami. Halo. Mam, ada berita apa lagi Mam? Berita Papi Uya ke games sama cewek dimenteng. Ayo lo. Siapa ceweknya? Itu marah sama lo. Oh gitu? Oh lo bikin berita tentang gue? Hah? Berita bikin berita tentang gue? Nah. Kalau lo bikin berita tentang gue gue kasih berita tentang lo yang benar. Kita kasih berita aja nih. Kenapa Mam? Kita kasih berita yang belum ada dimana-mana dan masih menjadi rahasia dan kita akan pukar sekarang. Oh emang? Itu lebih penting Mam. Emang berita tentang apa sih Mami? Penasaran? Ini kalau ini artis top nih ya. Mam. Ini berita tentang artis top banget. Babang tampan yang pastinya mau menikah dan banyak cewek yang patah hati pastinya. Oh dimana menikah? Menikahnya dimana Mam? Menikahnya besok di Bali. Di Bali. Di Bali. Oh congratulations. Eh Billy. Ngomong di Bali kenapa lo yang cengah-cengir? Oh penasaran. Sampai ke gue sih kameranya sana. Bukan gue beneran. Penasaran aku penasaran. Kalau Mami bilang kan yang menikah besok. Kalau lo kan udah menikah. Kenapa mesti muka lo ketahuan begitu? Oh my god. Coba kita lihat. Ada buktinya Mam? Ada buktinya gak Mam? Ini ada fotonya. Siapa nih penasaran? Penasaran? Siapa sih? Samuel Wongso. Samuel Wongso siapa Mam? Ini Samuel Wongso ini ya desainernya ya. Nah ini. Sama siapa Mam rencana Mam? Mulani Sanjay. Oh Sanjay nih temen gue nih. Ciko Jeriko dan Putri Marino. Oh berarti. What a surprise. Yang pengen nikah di Bali itu Ciko Jeriko. Bukan Billy Saputra lah. Kalau Billy Saputra udah nikahnya. Tapi gue seneng banget kenapa. Karena akhirnya Ciko Jeriko tidak butuh waktu lama untuk berpacaran dengan si putri ini. Dan akhirnya dinikahi. Kalau yang dulu-dulu kan sampe bertahun-tahun gak nikah. Terus sampe yang satu lagi gak nikah ini. Tidak perlu waktu lama untuk menikahi seorang putri. Tapi gue suka loh Putri Marino ini cantik. Cantik-cantik dia cantik. Tapi kalau kata soal. Tapi masalahnya kenapa diem-diem ya Niki ya. Emang diem-diem Mam? Di lahirin banget loh. Gak ada yang tau loh. Emang diem-diem? Nah ini Mami tau. Mungkin kalau begitu kita lihat aja nanti kelahiran bayinya. Mami masih tau. Tapi yang lain gak tau. Temen-temennya gak tau. Gak dapat undangan juga. Yang dateng itu paling rombongan sekuatnya aja. Siapa? Kapan Mami nikahnya besok? Besok. Jadi hari ini ya. Beberapa temen. Beberapa temen dekatnya. Terbang ke Bali. Gitu. Siapa aja Mam? Kenapa sih kalau nikah itu diem-diem Mam? Kenapa sih Mam? Iya kenapa sih Pilih. Lu nanya ke lu sama kedua nih. Lu nanya kedua kanan kiri. Lu nanya kedua kanan kiri. Iya lu salah satu ini Mami. Kalau gue mah. Gak diem-diem. Kenapa sih diem-diem gak ngerti gue. Tapi kadang-kadang kita mau memutuskan untuk. Eh. Maksudnya kadang-kadang. Dia. Cek close-up dia. Bukan. Bukan. Maksudnya. Beberapa orang menikah diem-diem itu. Hanya untuk seperti kayak. Biar sakral. Biar lebih. Apa ya. Termasuk di kita gak? Termasuk di kita gak? Hah? Termasuk di kita. Kalau aku menikah nanti. Aku umumkan kepada hal yang ramai. Nanti ya. Yang kemarin apa? Eh eh. Gue dapet kabar nih info. Mami ternyata gak nikah siri tau. Siapa? Mami. Siapa? Mami Nikita. Gak nikah siri? Iya ternyata. Ternyata. Mami cek KUA mau cek KUA. Ayo cek KUA dong. Nikah siri gak? Nah. Kenapa? Kalau lu nikah siri gak? Enggak. Enggak. Sama sekali gak? Enggak. Enggak. Nikah beneran berarti lo? Enggak. Beneran. Ini beritanya parah sih papi. Oke. Mami. Kemarin kan. Jadi intinya besok Ceko Jeriko menikah dengan Putri Marino gitu Mami. Pokoknya nih doknya ini. Iya. Terus kenapa gak diem dia begitu kata Mami tadi? Ya karena memang dari temen-temennya aja itu banyak yang gak tau gitu. Yang tau paling cuman temen-temen terdekatnya aja beberapa orang yang hari ini akan ke Bali. Jadi lihat aja yang ke Bali siapa hari ini. Mungkin di instastory nya mungkin di foto-fotonya yang di upload berarti memang. Itu kepernikahan Cika Jeriko. Iya. Ya gue gak diundang. Mungkin juga karena mahal kali mahal. Jadi dia maunya bikinnya yang deket-deket aja private gitu. Oke next. Mami kemarin di postingan Mami kan ada artis yang baru menikah. Iya. Tapi katanya dia udah punya istri dan anak di kampung alaman ya. Tuh. Nah ini sebenernya udah berita rama dari 2012. Sebenernya waktu itu raminya di Facebook. Karena Instagram belum family kayak sekarang ya. Iya. Oke kita lihat aja dulu ya Mami ya. Gimana Mami? Gimana Mami? Jadi sekarang rame lagi karena artis tersebut menikah dan dia posting foto pernikahnya di Instagram. Jadinya keluar lagi ini. Berita ini. Nah sementara dia udah punya istri dan anak di kampung alamannya. Di kampung alamannya dia sudah punya istri dan anak dan sudah menikah sudah tahun 2006. Tapi sebentar ini artis apa? Ini artis puter. Artis abal-abal sinetron FTV memain sinetron atau apa ini? Kalo dulu dia sempet rame waktu jamannya sinetron kolosal itu dia terkenal banget. Oh arti jaman dulu. Iya. Oh kayaknya eke tau nih tapi kita lihat dulu deh kalo begitu. Oke anaknya umur berapa Mam? Kalo anaknya mungkin sekarang udah umur 2016 sekitar 2005-2006 sekitar. Umur berapa sekarang? Sepuluh tahunan ya? Nanti ditanya. Karena yang bersangkutan akan hadir kan? Oh iya iya iya. Coba coba ada Viti gak sih? Kita lihat dulu videonya ya. Check it out Mam. Check it out. Check it out. Oh Rico Ver. Mungkin bagi anda yang menyukai sinetron bergenri kolosal pasti mengenal aktor ganteng yang satu ini. Ya, Rico Verald. Namanya mulai dikenal masyarakat ketika dirinya berperan di sinetron Angling Dharma pada tahun 2014. Kabar tak mengenakan menghampiri dirinya. Baru beberapa hari menikah pada tanggal 18 Februari lalu. Tiba-tiba saja terkuat tentang masa lalu Rico Verald yang disebut-sebut pernah menikah dengan seorang wanita hingga memiliki satu orang anak. Kabar tersebut juga sempat diungkapkan dalam postingan akun gosip Lambe Turah. Dalam postingan tersebut terdapat bukti nikah Rico Verald dengan seorang wanita bernama Emilda Surya Nengsi. Diketahui Rico dan Emilda menikah pada tahun 2006. Akan tetapi, mereka harus menjalani hubungan jarak jauh ke Rinci Padang. Karena Rico memutuskan ingin tetap melanjutkan kuliah di Padang sampai akhirnya Rico memutuskan merantau ke Jakarta untuk menjadi seorang model. Emilda pun ditinggal sang suami dalam keadaan sedang hamil anak pertama mereka. Rico kemudian menghilang mbak di telan bumi. Emilda tak pernah lagi mengetahui kabar suaminya. Bahkan yang paling mengejutkan, Rico menikah pada tanggal 18 Februari 2018 lalu dengan wanita yang berbeda. Padahal, jika kabar pernikahan Rico dan Emilda itu benar adanya, Rico masih menjadi suami sah Emilda sampai saat ini. Bagaimana curahan hati Emilda selanjutnya? Saksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Terima kasih. Terima kasih. Tidak pernah bercerai. Tidak pernah. Nah, terus bisa loss kontak dengan suami Rico Feral gimana ceritanya? Awalnya memang kami menikah tahun 2006 itu dia masih statusnya mahasiswa di sebuah universitas di negeri Padang Oke jadi waktu menikah masih mahasiswa Terus memang berarti terpisah ya Dia di Padang saya di Kerinci Jambi Jadi itu pada tahun pertama biasa-biasa aja gak ada masalah Terus pada seingat saya tahun 2008 Februari saya lost contact sama dia 2008 Februari lost contact? Kenapa? Apakah ada pertengkaran atau gimana? Gak ada sama sekali Gak pernah sama sekali kami bertengkar gak pernah Gak ketika lost contact itu dia pas keluar izinkah mau kemana atau gimana? Pulang biasanya libur itu pulang dia pamitnya memang mau kuliah seperti itu Oh dia masih kuliah udah tanya pamit mau kuliah? Iya pamit mau kuliah setelah nyampe di Padang saya kontak-kontak Tapi kok gak masuk-masuk di nomor yang itu Jadi saya tanya saya telpon langsung ke ibu kosnya dia jarang di rumah katanya gitu Satu minggu setelah itu dapat saya gak berhenti menelpon cari informasi tentang dia Terakhir dapat dari temannya dia sudah di Jakarta Di Jakarta dan itu belum jadi artis tadi dulunya ya? Belum masih biasanya Tapi Riko tidak pernah bicara apapun kalau dia mau ke Jakarta hijrah gitu Tidak pernah Oke abis itu lost contact di 2008 Kaget gak tiba-tiba ngeliat dia di TV jadi artis? Pertama kali ngeliat dia di TV Pertama kali iya kaget Pas jadi apa dia? Ada reality show di salah satu stasiun TV ya Saya liat pas waktu itu adik saya yang liat Mbak-mbak ini bukannya suami mbak Saya liat iya astagfirullah ada apa? Kok ada di sana gitu Iya Saya cari informasi-informasi akhirnya ketemu memang dia sudah di Jakarta Seperti itu Itu tahun berapa mbak melihat suami mbak di TV? Tahun 2008 2008 2006 menikah 2008 lost contact Itu selang berapa lama lost contactnya mbak? Tiba-tiba mbak ngeliat suami di TV Di TV dari lost contact Mungkin dua bulanan Dua bulanan oh jadi dia ke Jakarta emang untuk jadi artis Iya Oke Mami Mam Halo Yes Apa yang Mami tahu tentang recovery rate ini apa Mami? Jadi gini ya Kita ceritain nih chronologisnya kenapa kita bisa komunikasi dengan mbak Imelda Jadi setelah kita posting berita informasi tentang mbak Imelda Karena banyak banget dari temen-temennya mbak Imelda itu yang masuk minta kita bantuan Kita komunikasi dan kita tanyakan ke temennya Mau gak mbak Imelda ini supaya diundang buat klarifikasi gitu Karena kenapa? Karena di luar sana papi masih banyak yang senasib dengan mbak Imelda ini Jadi kita harapkan bahwa kita akan bantuin Banyak yang takut juga katanya Kita kan gak punya pengacara Gak apa-apa Nanti pengacara kita semua yang siapkan Jika memang bener-bener mendapatkan ketidakadilan ya oleh siapapun Public figure siapapun gitu Mami baik ya Mami ya Ya itu sponsor Pak Nikita Mirzani sebetulnya cuman Mami gak mau nyebutin Gaya-gayaan lu Nikita Tapi jujur ya saya pernah main film sekali sama Riko Veral dan dia pertama kalinya main film bareng saya Kalau dilihat dari kelakuannya semuanya attitude dia baik loh Maksudnya di lokasi juga dia diem-diem aja gak yang usil Kalau diajak ngobrol balik ngobrol suka tanya sama aku Kak gimana ya kalau nanti actingnya begini bagus gak begini Suka minta masukan gitu kayak gak habis pikir kok ternyata dia melakukan hal seperti ini Enggak orang lagi minta masukan sama lu Coy Enggak ada manfaat Coy lo tau gak biar begini-gini gue pinter banget Film gue 2021 wajar kalau artis baru minta masukan sama gue Tapi kan lu figuran semua Mak dari mana figuran sih Ya lu cuma lewat-lewat doang Tapi jangan suka yang menenggakkan aku dong Iya ntar gue disomasi sama dia Tapi buat Mbak Imelia sendiri sampai detik ini belum ketemu sama Riko Belum Berarti udah berapa tahun ya Sepuluh tahun Sepuluh tahun Oh alah Riko Feral sekarang Mbak anaknya berapa dengan Riko? Anak berapa jumlah anak? Anak saya? Dengan Riko Satu Satu Riko udah pernah lihat anaknya tapi? Pernah di tahun 2015 lebaran dia pulang Oh sempet pulang? Sepet pulang Dari 2008 hilang tiba-tiba pulang 2015? Enggak sering kok dia pulang Cuman memang pulangnya itu diam-diam gitu Jadi biar kita gak ketahuan seperti itu Pulangnya diam-diam? Oh gini ya? Ke Jambi terus? Iya Terus? Dia pulang dan saya sempat anak saya kan pengen ketemu Jadi saya suruh ketemu, didampingi sama adik saya Terus sampai di rumah Rikonya ada dan duduk di kursi Biasa juga fans-fansnya ke rumahnya Terus sampai di sana, terus adik saya bilang Riko Diperkenalkan anak saya Riko Ini Tita anak kamu Katanya kan seperti itu Terus kata Riko apa? Terus Rikonya Tapi kan kartu ini sebenarnya sempet rame di Facebook ya Mbak Imelda ya Sekitar tahun 2012 ya Iya kan? Iya Jadi dari itulah kita percaya Karena kita juga ada buktinya bahwa Mbak Imelda ini telah menikah dengan Riko Kita cek dulu buktinya Bukti lu, kita lihat buktinya Mama ya Mama Mana buktinya Mama? Cekedot Cekedot Ini dia nih, ini dari Lambe Tura, postingan Lambe Tura Bukti pernikahan ya Ini buku nikah saya Iya Riko Feral dengan Mbak Imelda ya Oke nikahannya dimana Bill? Coba Bill lu ke sebelah sana Bill Nggak kelihatan papi Ah lu baru masih muda mata lu udah butak Lahir, pokoknya ini bener-bener Riko Mam ya Oke nah kelihatan Ini adalah Ini Mbak Imelda dengan anaknya Anaknya Riko Oke Oke Gini-gini Selama 10 tahun itu ada enggak Riko mengirimkan nafkah untuk anaknya? Di waktu saya ini hamil Saya akan selalu kasih kabar Setiap satu bulan satu kali Pap kehamilan saya sudah masuk 4 bulan Kehamilan saya sudah masuk 5 bulan Sampai melahirkan Dan melahirkan pun saya kasih kabar Saya bilang sama sepupu saya Tolong apa Waktu itu masih SMS ya Tapi katanya lost contact tadi Bukan, gimana ya Bukan lost contact Saya selalu menghubungi dia Tapi tidak pernah dibalas Dan tidak pernah diangkat Oke jadi tapi menghubungi Kehamilannya sudah berapa lama? Jarang di respon Tapi tidak pernah di respon Nggak pernah di respon Jadi waktu Jarang? Nggak pernah Nggak pernah di respon Jadi waktu Riko Feral menghilang dia ke Jakarta Kamu lagi hamil? Saya lagi hamil 3 bulan Lagi hamil 3 bulan Dan Riko pun tidak menanyakan kehamilannya Tidak pernah Waktu kamu lahiran anak Kamu kasih tahu kamu lahiran Saya kasih tahu Dia sempat ngasih biaya Tapi 1 juta 1 juta Nah berarti dia bisa contact dong? Mungkin kontaknya bisa Tapi Tidak pernah di respon seperti itu Dia memberikan biaya itu kemana waktu itu? Ke rekening Transfer? Transfer Tapi tidak ngabarin? Tidak pernah Tiba-tiba aja gitu? Tiba-tiba aja Terus maaf ya Mohon maaf sebelumnya Tujuan kamu Sampai akhirnya mencuat seperti ini Dan akhirnya datang ke sini itu apa? Jujur saya ke sini Cuman Ingin Minta kejelasan status saya sama Riko Karena dia Dan saya tidak mempermasalahkan Dia menikah lagi Saya tidak mempermasalahkan Dan saya pun tidak Apa? Tidak dendam Tidak benci sama istrinya Karena Karena di dalam Islam pun Kalau 3 bulan tidak dikasih nafkah Pun kan harusnya Jatuhnya ini ya papi Talak Talak ya Jatuhnya talak Apalagi ini sudah 10 tahun sih Pantas aja Kalau sudah ikhlas itu pantas aja sih Tapi kan Rikonya ada Ada di TV Tapi kan dia tidak mau merespon sang istri Dan 10 tahun loh sudah ditinggalkan Tapi heran Nih sekarang gini Sekarang gini Gue kan belum pernah nikah Jujur gue Gue serius Riko kan nikah sama mbak Status masih ada Pernikahan Tersantum di KUA kan otomatis Kok dia bisa nikah lagi? Heran deh Gimana tuh caranya Ah lu aja juga bisa nikah lagi Bil, ceweknya Pasti gue lagi Mungkin Bang Billy Karena itu jaman dulu kan Dan itu nikahnya pun Di mana Di kampung halaman Jadi tidak terlalu terexpos Tapi kalau kata Niki sih Kayaknya Riko ini Kena star syndrome ya Itulah makanya Buat artis-artis baru Hati-hati star syndrome Yang bisa Membuat diri kita tuh Jadi lupa kan segalanya Oh lu kayak mbak popi ya sekarang ya Iya dong Belajar Oke Mami Mohon sepuluh nanya mam Ceweknya ini Atau istri barunya dari Riko Feral Ini artis bukan? Kayaknya sih orang biasa Orang biasa Dan yang kita belum tau Tapi kita ada fotonya Foto pernikahannya Karena dia foto ini Setelah ini mam ya Setelah ini Mami thank you banyak mam Makasih banyak mami Bye 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 Setelah ini Kita akan menunjukkan Foto Riko Feral Dan foto perselingkuhan Perselingkuhan Papi Uya Kuya Yang mengibatkan Istrinya kemarin pingsan ya Tidak sempat datang Iya iya Lu terus lu buat Buat berita hoax tentang gue Nanti gue kasih berita bener Tentang lu nih Iya jangan Setelah yang sampai ini Tetapi pagi-pagi pasti Evi Jangan Mama Tentang luar biasa Tentang luar biasa Tentang luar biasa